Hai tikus dia bolongin atap rumah suka masuk juga dari pipa pohon air dan seterusnya merayap berjalan di atas pipa apa setiap masuk rumah harus saya bunuh jawabannya iya pokoknya tikus itu merusak tidak merusak disuruh bunuh begitu perintah Nabi SAW memang dinamakan foisika pernah ada sahabat tangkap tikus terus dia tidak tahu mau diapain dipegang oleh sahabat yang dibawa ke masjid dibawa ke masjid kemudian ibu-ibu dengar dulu jadi pada saat dipegang lalu dia ingin tanya ya Rasulullah siapain hewan ini Nabi SAW betulan dulu di atas tikar beliau tikar sholatnya gitu kan terus ada zaman dulu kan orang pakai sungguh ya kemudian nanti dipakai minyak lalu ada dibakar api sehingga kayak kita lampu lah sekarang kayak lilin ya Nah itu ditaruh di atas tikar Nabi SAW waktu sahabat ini lagi bertanya tikus itu ditaruh lepas lalu dia menyentuh minyaknya Nabi tumpah di sejarah Nabi terbakar sejarah Nabi apa kata Nabi SAW beginilah syaitan menunggangi hewan ini untuk membakar rumah kalian memang memang ada hubungannya semua hikmah syarih dan tidak perlu terlalu jauh kalau begitu kenapa Allah ciptakan jadilah orang beriman haram-haram halal-halal perintah kerjain larangan tinggalkan udah jangan terlalu rewel Allah sudah tahu gitu kan kenapa hai 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 Terima kasih.